Keren ya, sipol ganteng Walaikah nih semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama kami tim Karisma Kencana Yang akan kasih info seputar laptop gaming Di segmen monster, bro Kenapa aku bisa monster? Ya karena dalam laptop ini sudah menggunakan Intel Core i9 Kemudian VK-nya RTX 4060 Tapi, saya mau notis sama kalian Bahwa kalau kalian beli laptop dengan harga yang seperti ini Dan spek yang dalamnya sudah super power kayak gini Ada konsekuensi yang harus kalian tahu Yang pertama, ini harganya menurut saya juga mahal bro Masih di angka 29 juta Kemudian yang kedua, laptop ini otomatis memiliki bodi yang bongsor gede Dan juga bobot yang berat Dan itu perlu kalian catat bro ya Bahwa produk ini masih belum include untuk charger yang segede kapan Sehingga kalau kalian membawa laptop ini plus charger ke dalam tas kalian Ya kurang lebih 3 kilo lebih Kalian harus menentang setiap hari dalam perjalanan kalian Itu konsekuensi yang menurut saya agak sedikit kurang menyenangkan Dan yang terakhir, laptop ini kan dalamnya super power bro ya Dengan prosesor Intel Core i9 Genasi ke-13 Kemudian pakai RTX 4060 Yang TGP-nya full power di angka 140 Watt Kemudian kalau kita melihat untuk penyimpanannya Dia sudah menggunakan M2 NV emigrasi keempat Dan ditunjang oleh Windows Plus Plus Office 2021 Otomatis komponennya ini dia membutuhkan power yang cukup gede Jadi kalau kita ngomongin soal dayatan baterai Ini pasti juga akan boros, nggak bisa awet Contohnya kalau kita lihat di website Laptop ini kan di website resminya Lenovo Dia memiliki dayatan baterai bisa 5 jam Tapi faktanya kalau kita gunakan untuk kebutuhannya standar aja Tanpa untuk kebutuhan yang berat Entah itu render ataupun bermain game Ini laptop cuma bisa bertahan di angka 2,5 sampai 3 jam Itu pun kita harus setting baterainya di kondisi yang paling minim untuk konsumsi dayanya Contohnya kayak layarnya redup Ataupun untuk volumenya kita kecilin supaya baterainya bisa lebih awet Makanya jangan asal kalian beli ini laptop akan pasti sempurna Itu nyatanya juga nggak juga Otomatis juga pasti akan ada minus yang akan kalian notice ketika membeli laptop yang kayak gini Laptop ini kalau kita bongkar di bagian dalamnya Kita akan menjumpai dual fan serta 4 buah exhaust Dan di bagian tengahnya ini dikelilingi oleh headphone yang cukup tebel-tebel dan gede-gede Yang efek sampingnya adalah Si Legion ini tidak pernah mengecewakan untuk sistem coolingnya Jadi kalau kita compare sama merk yang lain Legion ini pasti memiliki efek samping Fan yang nggak berisik Kemudian panasnya ini sangat terakomodasi dengan cukup baik Yang artinya ini nggak panas sama sekali Swear beneran bro Dan untuk membuat performa laptop ini secara meningkat dengan cukup signifikan dan cukup mudah Si Lenovo juga ngasih tombol pintasan yang dikasih informasi pada sticker yang ada di bagian kanan bawah Jadi untuk jalan simpelnya Kalian tinggal tekan aja tombol FN sama huruf Q Untuk bisa memaksimalkan fan dan juga komponen yang ada di dalam sini Entah pakai mode silent, auto, ataupun mode maksimal performance Itu tinggal kita tekan aja dengan dua jari seperti ini Laptop ini langsung ngacir Untuk bisa memenuhi semua kebutuhan kalian yang mau nyantai Ataupun yang mau berat Lanjut lagi kalau kita membahas tentang opsi upgrade-nya Laptop ini RAM-nya bisa kita expand hingga 32GB Dan untuk penyimpanannya Laptop ini juga mampu hingga ke 2TB Yang artinya dia memiliki dual slot bro Terus untuk SSD yang ada di laptop ini Dia itu speed-nya ngacir dan kencang sekali Karena pas kita tes menggunakan software CrystalDiskMark Kecepatan baca dan tulisnya itu mencapai di angka 6.700MBps Plus laptop ini juga ditenagai Dan ditunjang oleh layar yang bagus banget Ini laptop layarnya ukurannya 16 in bro Selain 16 in cukup gede Dia juga memiliki resolusi di angka 2,5K Kecerahan di angka 500nit Dan juga panel IPS Serta untuk refresh rate-nya Dia udah di angka 240Hz Jadi semua kebutuhan berat kalian Entah gaming ataupun software-software yang memang cukup berat sekali Pasti akan nyaman untuk bisa kalian pakai Di varian Lego 5i Pro Yang menggunakan Intel Core i9 yang generasi ke-13 ini Dan untuk performenya Langsung aja kita cek untuk tes benchmark seperti ini kawan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!